Terima kasih hadirnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yassin Maimun membuka pelatihan kejuruan teknik otomotif subkejuruan teknik sepeda motor Angkatan II di Desa Brecong Kecamatan Bulus Pesantren Selasa 8 Oktober 2019. Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Provinsi Jawa Tengah ini diikuti puluhan peserta. Rencananya, kegiatan yang mendatangkan instruktur dari Balai Latihan Kerja Cilacap ini berlangsung satu bulan. Selain membuka pelatihan, Wakil Gubernur juga menyerahkan secara simbolis bantuan benih ikan lele kepada kelompok pembudidaya sebanyak ribuan ekor dan bantuan indukan enam pasang, bantuan peralatan perbengkelan, bantuan kambing empat ekor, serta rehab rumah tidak layak huni RTLH. Wakil Gubernur dalam sambutannya menyampaikan pelatihan ini sebagai fasilitas dari Pemprov untuk peningkatan keterampilan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Apalagi Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten dengan angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah. Lebih lanjut terkait bantuan-bantuan yang diberikan, Wakil Gubernur berpesan untuk memanfaatkannya dengan baik dan dijaga dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Saya berharap dengan dibina oleh rekan-rekan OPD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, utamanya Dinas Tenaga Kerja, bisa mensejahterakan masyarakat bisa menguntaskan kemiskinan dan tentu saya berharap untuk bantuan kambing, kambingnya didel bagi roto. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto, PLT Kepala di Senaker Trans Provinsi Jawa Tengah dan OPD terkait di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, OPD di lingkungan Pemkap Kebumen serta Forkopim Cambulus Pesantren. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga meninjau penyebaran bantuan benih ikan dan RTLH yang mendapatkan bantuan rehab. Dari Desa Bercong, Kecamatan Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan.